Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Itaro Seda mau unboxing Tremace strap mount smartphone jadi ini strap dudukan dada buat vlog hp aku belinya di online shop ya teman-teman jadi pengirimannya itu ini dari Jakarta Barat sampai ke tempatku di Lampung itu sekitar 3 hari kita lihat isinya apa aja ya teman-teman ini dia isinya pengemasannya cukup rapi ya teman-teman karena ini juga barang yang agak sedikit berat sih kalau menurut aku karena emang ada besinya ya jadi mereknya itu Tremah dan ini peralatan-peralatannya yang harus kita rakit dulu sebelum digunakan teman-teman jadi ada 5 pitch ya yang harus kita rakit teman-teman pertama pasin dulu aja nih nah masukin gini sampai bunyi klik gitu selanjutnya pasang gini pasin juga ini ya buat mutar-mutar nanti hp-nya kemudian kita kunci pakai kayak semacam mur gitu ya jadi di kunci kita putar sampai semuanya masuk sampai kenceng teman-teman gunanya atau fungsinya biar tidak doll atau tidak lepas nantinya kalau dipasang hp-nya ya dan bisa di depan ke belakangin gitu sampai kenceng ya teman-teman kalau dirasa sudah kenceng ya oke sudah bisa dipasang selanjutnya tahap terakhir kita pasang buat nyangga hp-nya teman-teman nah bisa diputar atau ya kenceng ya teman-teman harus kenceng ya biar dia tidak lepas nanti pas naruh hp disini terus kita tinggal lepasin deh nah jadinya seperti teman-teman perakitannya tidak begitu susah ya jadi lumayan gampang sih dan memang ini bahannya menurut aku sih lumayan bagus ya walaupun harganya itu ya standar teman-teman jadi ini ada ini teman-teman tuh gitu ada biar teman-teman bisa ngancengin disini tuh jadi gini ya caranya kita masukin ya tas gitu loh nih kita masukin dulu ini ini kan ada dua nih taliknya nih ini ada bisa dikencengin sama di kendorin pasang gini pasang ini tadi pasangin ke ini kan ini ada tuh jadi gini kalau ini kurang kenceng ini bisa di atasin atau kebawahin kurang kenceng di atasin udah ini tinggal dipasang hp teman-teman ini dipasang hp nah kita langsung aja coba turun di jalanan teman-teman jadi ini aku pakai dudukan dada tadi dan hasilnya seperti ini jadi lumayan apa ya kenceng ya teman-teman tidak tidak yang apa namanya bungku ke depan atau gimana ini agak fokus sih dia agak kenceng cuman kalau ada jalan-jalan yang agak jelek atau agak berlubang ya itu pasti goyang karena kan ngikutin badan kita ya karena dia nempel di dada kita nih di depan masjid takwa ini jalannya agak tembel-tembelan gitu jadi ya dia agak goyang-goyang ya teman-teman ngikutin badan kita sih sebenarnya tapi ini termasuk bagus loh dengan harga segitu aku belinya itu dengan harga Rp75.000 udah sama ongkir ya sampai ke Lampung tempat aku ini di metro dan ini recommended banget teman-teman buat kalian yang ingin apa ya budget standar tapi ingin menjadi motor flow jadi ya gampang banget gak usah megangin ini termasuk recommended lah menurut aku jadi segini aja ya teman-teman review dudukan hp di dada dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian terima kasih yang sudah nonton dan setia selalu nonton youtube itaro sida jangan lupa like share subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya mampu merah ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati